PDAM Tirta Kayangan pastikan suplai air ke masyarakat selama Ramadan nanti aman. Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur PDAM Tirta Kayangan Hamdani kepada JekTV pada selasa pagi. Meski baru sekitar 2 bulan berdiri sejak dipisahkan dari PDAM Tirta Sakti Kerinci, saat ini PDAM Tirta Kayangan telah beroperasi untuk memenuhi kebutuhan air bagi pelanggan di kota Sungai Penuh, yang saat ini berjumlah 14.075 sambungan. Direktur utama PDAM Tirta Kayangan Hamdani mengatakan, menjelang bulan Ramadan PDAM Tirta Kayangan telah menyiapkan stok air yang diprediksi mampu memenuhi kebutuhan warga, yang biasanya akan meningkat selama bulan Ramadan. Meski persediaan air diprediksi mencukupi selama bulan Ramadan, namun pihaknya masih akan memaksimalkan dan mengatur saluran air untuk sejumlah wilayah yang lebih tinggi di kota Sungai Penuh, sehingga penyaluran air bagi para pelanggan menjadi lebih merata. Dengan prediksi ketersediaan air atau pecukupan air, kami merasa ini sudah cukup. Tinggal saja memaksimalkan dan pengaturan-pengaturan wilayah yang mungkin daerahnya agak tinggi. Kita kemarin sudah mempersiapkan tim UPG bulan Ramadan, tim unit pelayanan gangguan di bulan suci Ramadan ini sampai H plus 7. Jadi petugas kami siap untuk menerima keluhan laporan dari masyarakat apapun bentuknya, baik itu kebocoran maupun airnya yang tidak lancar. Hamdani menambahkan untuk memaksimalkan pelayanan selama bulan Ramadan. Pihaknya juga telah membentuk tim unit pelayanan gangguan, tim UPG untuk merespon keluhan masyarakat jika terjadi kebocoran dan saluran air yang tidak lancar, serta gangguan lainnya. Tim UPG ini akan bekerja hingga H plus 7 setelah bulan Ramadan. Vendry, Jack TV melaporkan.